Tadi kami dengan Pak Menteri Dalam Negeri diskusi tentang beberapa persoalan Aceh. Hasil kunjungan saya sebagai Wakil Ketua MPR akhir tahun yang lalu, saya diminta oleh tokoh-tokoh Aceh untuk mengkomunikasikan dengan pemerintah pusat tentang beberapa pokok-pokok yang dianggap masih menjadi problem, antara lain tentang 3.000 mantan kombatan GAM yang dalam perjanjian Helsinki akan mendapatkan tanah 2 hektare per mantan kombatan, kali 3.000. Itu yang kami komunikasikan. Yang kedua tentang bentuk pemerintahan provinsi yang beberapa hal itu pemerintah provinsi Aceh mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengelolaan sendiri yang sekarang juga dianggap belum dilakukan. Yang ketiga tentang dimungkinkannya bendera Aceh yang bisa digibarkan bersamaan di bawah bendera merah putih. Itulah hal-hal yang ditandatangani dalam perjanjian Helsinki tahun 2004 yang menjadi akhir dari konflik Aceh. Itu yang dititipkan kepada saya di akhir tahun kemarin pada saat saya berkunjung ke Aceh. Dan kemudian saya mencoba mengkomunikasikan persoalan ini kepada sejumlah menteri yang terkait. Saya sudah komunikasikan dengan Menteri Pertanahan tentang 3.000 mantan kombatan GAM untuk mendapatkan tanah 2.000, maaf, 2.002 hektare per orang per mantan kombatan. Dan itu alhamdulillah sudah dalam proses penyelesaian. Yang kedua saya tadi komunikasi dengan Menteri dalam negeri tentang beberapa hal soal bendera, soal pemerintahan Aceh, dan tentang bagaimana pembangunan di Aceh bisa lebih bergeliat lagi sehingga pertumbuhan dan perekonomian Aceh lebih baik lagi dari yang sekarang. Kira-kira itu diskusi kami dengan beliau. Kalau pengibaran bendera itu gimana tangkapan mendapatkan proses? Dalam proses. Dalam proses itu artinya karena ada kanun yang juga kemudian kanun itu juga ternyata telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 2016. Ini semua akan kita, apa, di akhirnya kita bicarakan. Supaya, supaya perdamaian itu adalah perdamaian yang abadi, kira-kira seperti itu. Pak Muzeri, sedikit Pak, tadi kan sudah disingkirkan Pak Mendagri, walaupun tidak membahas, tapi Pak Mendagri mengapresiasi Komisi 2 dan juga penyelenggara pemilu yang akan melakukan RDP terkait dengan pemilu serentak 2024. Dari MPL sendiri melihatnya hal ini bagaimana? Tahapan pemilu adalah sesuatu yang sangat penting dari sebuah keputusan bahwa 14 Februari akan menjadi pelaksanaan tanggal pemilihan umum baik legislatif ataupun pilpres. Untuk menuju itu, maka proses tahapan teknis harus dipersiapkan dan KPU setelah dilantik pada hari Selasa kemarin, sekarang telah membicarakan tentang tahapan-tahapan teknis. Hari ini adalah rapat antara Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu tentang rencana-rencana tersebut. Maka dari itu saya berkesimpulan bahwa tahapan pemilu telah dilakukan dengan bagus oleh teman-teman KPU dan Kementerian Dalam Negeri.